The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Enpantius, hari ke-31. Judul, Memahami Shape Anda. Ayat untuk judul, dari Masmur 139 E13, Engkau membentuk bagian dalamku lebih dulu, kemudian bagian luar, engkau membentukku di dalam kandungan ibuku. Hanya Anda yang bisa menjadi Anda, Allah merancang kita masing-masing supaya tidak akan ada yang benar-benar serupa di dunia. Tidak seorang pun memiliki secara persis sama gabungan faktor-faktor yang membuat Anda unik. Ini berarti tidak ada orang lain di dunia ini yang akan pernah mampu memainkan peranan yang Allah rencanakan bagi Anda. Jika Anda tidak memberikan sumbangsih Anda yang unik bagi tubuh Kristus, sumbangsih tersebut tidak akan ada. Allah berkata, ada bermacam-macam karunia rohani, bermacam-macam cara untuk melayani Tuhan, dan bermacam-macam kemampuan untuk mengerjakan pelayanan. Dalam bab sebelumnya, kita melihat dua faktor pertama dari Shape, karunia rohani Anda dan hati Anda. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor lain dari Shape Anda untuk melayani Allah. Shape, menerapkan kemampuan-kemampuan Anda. Kemampuan Anda merupakan bakat alami yang dengannya Anda dilahirkan. Beberapa orang memiliki kemampuan alami dengan kata-kata, mereka keluar dari kandungan sambil berbicara. Orang-orang lain memiliki kemampuan atletik secara alami, dengan keunggulan dalam koordinasi fisik. Orang-orang lainnya bagus dalam matematika, atau musik, atau mekanika. Ketika Allah hendak menciptakan kemah suci dan seluruh peralatan untuk ibadah, dia menyediakan para seniman dan pengerajin yang dibentuk dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saat ini, Allah tetap memberikan kemampuan-kemampuan ini dan ribuan lainnya, sehingga manusia bisa melayani dia. Semua kemampuan kita berasal dari Allah. Bahkan, kemampuan-kemampuan yang digunakan untuk berdosa merupakan pemberian Allah. Hanya saja, kemampuan-kemampuan tersebut disalahgunakan atau diselewengkan. Alkitab mengatakan, Allah memberikan kepada tiap-tiap kita kemampuan untuk mengerjakan hal-hal tertentu dengan baik. Karena kemampuan-kemampuan alami Anda berasal dari Allah, kemampuan-kemampuan tersebut sama penting dan sama rohaninya dengan karunia-karunia rohani. Perbedaan satu-satunya ialah bahwa kemampuan-kemampuan tersebut diberikan kepada Anda saat kelahiran. Salah satu alasan yang paling umum yang diberikan orang untuk tidak melayani ialah, Aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk diberikan. Ini tidak masuk akal. Anda memiliki puluhan, mungkin ratusan, kemampuan yang belum disentuh, dikenali, dan dipakai yang sedang berbaring tidur di dalam diri Anda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang memiliki antara 500-700 keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Jauh lebih banyak daripada yang Anda sadari. Misalnya, otak Anda bisa menyimpan 100 triliun fakta. Pikiran Anda bisa menangani 15.000 keputusan per detik. Sebagaimana halnya ketika sistem pencernaan Anda sedang bekerja? Hidung Anda bisa mencium lebih dari 10.000 bau yang berbeda. Sentuhan Anda bisa mendeteksi sesuatu yang kecilnya 1 per 25.000 inci. Dan lidah Anda bisa mengecap satu bagian kina dalam 2 juta bagian air. Anda merupakan sekumpulan kemampuan yang luar biasa. Ciptaan Allah yang menakjubkan. Bagian dari tanggung jawab gereja adalah mengenali dan melepaskan kemampuan Anda untuk melayani Allah. Setiap kemampuan bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Paulus berkata, Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Alkitab berisi contoh-contoh dari beragam kemampuan yang Allah pakai untuk kemuliaannya. Berikut ini, hanya beberapa dari yang disebutkan dalam Alkitab. Kemampuan artistik, kemampuan arsitektur, melayani, membuat roti, membuat perahu, membuat permen, berdebat, merancang, merempah-rempahi, menenun, memahat, bertani, nelayan, bergebun, memimpin, mengelola, tukang batu, menggubah musik, membuat senjata, jahit-menjahit, melukis, menanam, berfilsafat, mekanika, menciptakan, tukang kayu, berlayar, memasarkan, menjadi tentara, menjahit, mengajar, menulis sastra, dan puisi. Alkitab mengatakan, Ada bermacam-macam kemampuan untuk mengerjakan pelayanan, tetapi Allah yang sama memberikan kemampuan kepada semua orang demi pelayanan khusus mereka. Allah memiliki sebuah tempat di dalam gerejanya, di mana spesialisasi Anda bisa bersinar, dan Anda bisa mengubah keadaan. Terserah Anda untuk menemukan tempat itu. Allah memberikan kepada beberapa orang kemampuan untuk menghasilkan banyak uang. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, Orang-orang dengan kemampuan ini bagus dalam membangun bisnis, membuat perjanjian atau pemasaran, dan merekuk keuntungan. Kalau Anda memiliki kemampuan bisnis, Anda harus memakainya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana? Pertama, sadari cara kemampuan Anda berasal dari Allah, dan berilah dia pujian. Kedua, gunakan bisnis Anda untuk melayani kebutuhan orang lain, dan untuk menyampaikan iman Anda kepada orang yang belum percaya. Ketiga, kembalikan setidaknya sepersepuluh dari keuntungan kepada Allah sebagai tindakan penyembahan. Akhirnya, tetapkan tujuan Anda sebagai pembangun kerajaan, dan bukan sekedar pembangun kekayaan. Saya akan menjelaskan hal ini dalam bab 34. Apa yang mampu saya kerjakan? Allah ingin saya kerjakan. Anda merupakan satu-satunya manusia di dunia yang bisa memakai kemampuan-kemampuan Anda. Tidak ada orang lain yang bisa memainkan peranan Anda, karena mereka tidak memiliki bentuk unik yang telah Allah berikan kepada Anda. Alkitab mengatakan bahwa Allah memperlengkapi Anda dengan segala hal yang saudara perlukan untuk melakukan kehendaknya. Untuk menemukan kehendak Allah bagi kehidupan Anda, Anda perlu dengan sungguh-sungguh menguji dalam hal apa Anda bagus dan dalam hal apa Anda kurang. Jika Allah belum memberi Anda kemampuan untuk menyanyikan sebuah lagu, dia tidak akan mengharap Anda untuk menjadi seorang penyanyi opera. Allah tidak akan pernah meminta Anda mengabdikan kehidupan Anda untuk suatu tugas yang untuknya Anda tidak memiliki talenta. Sebaliknya, kemampuan-kemampuan yang memang Anda miliki merupakan petunjuk kuat tentang apa yang Allah ingin Anda lakukan dengan kehidupan Anda. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan petunjuk untuk mengenali kehendak Allah bagi Anda. Jika Anda bagus dalam merancang atau merekrut atau menggambar atau mengorganisasi, bagaimanapun juga adalah aman untuk menduga bahwa rencana Allah bagi kehidupan Anda meliputi keterampilan tersebut. Allah tidak menyanyiakan kemampuan-kemampuan. Dia mencocokkan panggilan kita dengan kemampuan kita. Kemampuan-kemampuan Anda tidak diberikan hanya untuk mendapatkan penghasilan. Allah memberikannya kepada Anda untuk pelayanan Anda. Petrus berkata, Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Ketika menulis buku ini, hampir 7.000 orang sedang menggunakan kemampuan mereka dalam pelayanan di gereja saddlebag. Dengan memberikan setiap jenis pelayanan yang bisa Anda bayangkan, memperbaiki mobil-mobil sumbangan yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan menemukan harga terbaik untuk membelian-pembelian gereja, pertamanan, mengatur arsip, merancang seni, program-program, dan bangunan, menyediakan perawatan kesehatan, menyediakan makanan, menggubah lagu, mengajar musik, menulis proposal-proposal sumbangan, melatih tim-tim, melakukan penelitian untuk kotbah-kotbah atau menerjemahkannya, serta ratusan tugas khusus lainnya. Anggota-anggota baru diberitahu, apapun keahlian Anda, Anda harus bekerja bagi gereja Anda. Shape, menggunakan kepribadian Anda. Kita tidak menyadari betapa benar-benar uniknya kita masing-masing. Molekul-molekul DNA bisa bersatu dengan sejumlah cara yang tak terbatas, jumlah potensi dari 10 sampai 2 miliar 400 juta kali. Angka ini merupakan peluang Anda untuk menemukan orang lain yang sama seperti Anda. Jika Anda hendak menulis angka dengan setiap angka 0 yang libarnya 1 inci, Anda akan membutuhkan kertas yang panjangnya 37.000 mil. Untuk menempatkannya dalam rasio, beberapa ahli menduga bahwa semua partikel di alam semesta mungkin kurang dari 10 dengan 76 angka 0 di belakangnya, jauh lebih sedikit daripada kemungkinan DNA Anda. Keunikan Anda merupakan sebuah fakta ilmiah dari kehidupan. Ketika Allah menjadikan Anda, Dia memecahkan cetakannya. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada satu orang yang sama seperti Anda. Jelas bahwa Allah menyukai keberagaman. Lihat saja sekeliling. Dia menciptakan kita masing-masing dengan suatu kombinasi sifat-sifat kepribadian secara unik. Allah membuat orang-orang introver dan extrover. Dia membuat orang-orang yang menyukai rutinitas dan mereka yang menyukai variasi. Dia menjadikan sebagian orang pemikir dan yang lainnya perasa. Beberapa orang bekerja dengan sangat baik ketika diberi tugas pribadi, sementara yang lainnya bekerja lebih baik dengan sebuah tim. Alkitab menyatakan, Allah bekerja melalui berbagai orang, dengan berbagai cara. Tetapi Allah yang sama itulah yang mencapai tujuannya melalui mereka semua. Alkitab memberi kita banyak bukti bahwa Allah memakai semua jenis kepribadian. Petrus adalah seorang sanguin. Paulus seorang kolerik. Yeremia seorang melankolik. Ketika Anda melihat perbedaan-perbedaan kepribadian di dalam 12 murid, mudah untuk melihat mengapa mereka terkadang mengalami konflik satu dengan yang lain. Tidak ada temperamen yang benar, atau salah untuk pelayanan. Kita membutuhkan segala jenis kepribadian untuk menyeimbangkan gereja dan memberi rasa padanya. Dunia akan menjadi tempat yang sangat membosankan seandainya kita semua merupakan vanilla hambar. Untunglah, orang-orang datang dengan lebih dari 31 aneka rasa yang berbeda. Kepribadian Anda akan mempengaruhi bagaimana dan di mana Anda menggunakan karunia-karunia rohani dan kemampuan Anda. Misalnya, dua orang mungkin memiliki karunia penginjilan yang sama. Tetapi, jika salah satunya introver dan lainnya ekstrover, karunia tersebut akan diekspresikan dengan cara berbeda. Pengrajin kayu tahu bahwa lebih mudah untuk bekerja sesuai alur kayu ketimbang melawannya. Demikian juga, ketika Anda dipaksa untuk melayani dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya untuk temperamen Anda, hal tersebut menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan, membutuhkan usaha dan tenaga ekstra, dan menghasilkan kurang dari yang terbaik. Karena itu, meniru pelayanan orang lain tidak pernah berhasil. Anda tidak memiliki keperibadian mereka. Selain itu, Allah membuat Anda untuk menjadi Anda. Anda bisa belajar dari teladan orang lain, tetapi, Anda harus menyaring apa yang Anda pelajari melalui shape Anda sendiri. Saat ini, ada banyak buku dan peralatan yang bisa membantu Anda memahami keperibadian Anda, sehingga Anda bisa menentukan bagaimana memakainya bagi Allah, seperti gelas berwarna. Kepribadian kita, yang berbeda-beda mencerminkan terang Allah dalam banyak warna dan pola. Hal ini, memberkati keluarga Allah dengan kedalaman dan keragaman. Ini juga memberkati kita secara pribadi. Rasanya enak melakukan hal yang memang untuk itulah Allah menciptakan Anda. Bila Anda melayani dengan cara yang sesuai dengan keperibadian yang Allah berikan kepada Anda, Anda mengalami kepenuhan, kepuasan, dan buah. Shape memanfaatkan pengalaman-pengalaman Anda. Anda telah dibentuk oleh pengalaman-pengalaman Anda di dalam kehidupan yang sebagian besarnya di luar kendali Anda. Allah mengizinkan pengalaman-pengalaman itu untuk tujuannya membentuk Anda. Ketika menemukan shape Anda untuk melayani Allah, Anda perlu menguji setidaknya enam jenis pengalaman dari masa lalu. Satu, pengalaman-pengalaman keluarga. Apa yang Anda pelajari ketika bertumbuh di dalam keluarga Anda? Kedua, pengalaman-pengalaman pendidikan. Pelajaran-pelajaran apa yang Anda paling sukai di sekolah? Tiga, pengalaman-pengalaman pekerjaan. Dalam pekerjaan-pekerjaan, apakah Anda paling efektif dan paling nikmati? Empat, pengalaman-pengalaman rohani. Waktu manakah yang merupakan waktu-waktu Anda yang paling berarti bersama Allah? Lima, pengalaman-pengalaman pelayanan. Bagaimana Anda melayani Allah pada masa lalu? Dan enam yang terakhir, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Dari masalah-masalah, luka hati, penderitaan, dan pencobaan apakah Anda telah belajar? Kategori terakhirlah, yaitu, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang paling Allah pakai untuk mempersiapkan Anda bagi pelayanan. Allah tidak pernah membiarkan suatu luka hati terjadi tanpa suatu tujuan. Sebetulnya, pelayanan terbesar Anda kemungkinan besar berasal dari luka hati terbesar Anda. Siapakah yang bisa dengan lebih baik melayani orang tua dari anak yang mengalami sindrom Down ketimbang pasangan lain yang memiliki anak yang menderita penyakit serupa? Siapakah yang bisa dengan lebih baik menolong seorang pecandu alkohol untuk sembuh ketimbang seseorang yang sudah melawan setan itu dan menemukan kebebasan? Siapakah yang bisa dengan lebih baik menghibur seorang istri yang suaminya meninggalkannya untuk berselingkuh ketimbang seorang wanita yang telah mengalami sendiri penderitaan itu? Allah dengan sengaja mengizinkan Anda mengalami penderitaan-penderitaan yang menyakitkan untuk memperlengkapi Anda bagi pelayanan kepada orang lain. Alkitab mengatakan Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. Jika Anda benar-benar rindu untuk dipakai oleh Allah Anda harus memahami sebuah kebenaran yang hebat pengalaman-pengalaman yang paling Anda benci atau sesali dalam kehidupan Anda yaitu pengalaman-pengalaman yang ingin Anda sembunyikan dan lupakan merupakan pengalaman-pengalaman yang Allah ingin gunakan untuk menolong orang lain. Agar Allah memakai pengalaman-pengalaman Anda yang menyakitkan Anda harus bersedia menceritakannya Anda harus berhenti menutup-nutupinya dan Anda harus dengan jujur mengakui kesalahan-kesalahan kegagalan-kegagalan dan ketakutan-ketakutan Anda. Melakukan hal ini bisa merupakan pelayanan Anda yang paling efektif. Orang-orang selalu lebih terdorong semangatnya bila kita menceritakan bagaimana kasih karunia Allah menolong kita di dalam kelemahan daripada bila kita membuat tentang kekuatan-kekuatan kita. Paulus memahami kebenaran ini sehingga dia jujur menceritakan masa-masa tertekan yang dia alami. Dia mengakui saudara sekalian yang saya kasihi saya kira ada baiknya kalau saudara tahu mengenai kesulitan yang harus kami alami di Asia. Kami sungguh-sungguh tertindas bingung dan putus asa dan mengira kami akan mati dalam kesulitan-kesulitan itu. Kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri sendiri. Tapi hal itu baik sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Allah. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan kami karena orang mati sekalipun dapat dibangkitkannya. Sesungguhnya ia menolong kami dan menyelamatkan kami dari kematian yang mengerikan. Kami yakin bahwa Allah akan selalu menyelamatkan kami. Seandainya Paulus tetap merahasiakan pengalaman kebimbangan dan tertekan itu jutaan orang tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari pengalaman tersebut. Hanya pengalaman yang diceritakan yang bisa menolong orang lain. Aldous Huxley mengatakan pengalaman bukanlah apa yang terjadi pada Anda tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi pada Anda. Apakah yang akan Anda lakukan dengan apa yang telah Anda alami? Jangan sia-siakan penderitaan Anda. Gunakanlah itu untuk menolong orang lain. Setelah kita melihat lima cara Allah membentuk Anda bagi pelayanan ini, saya berharap Anda lebih menghargai kedaulatan Allah dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang bagaimana dia mempersiapkan Anda bagi tujuan melayani dia. Memakai shape Anda merupakan rahasia untuk dapat melayani secara lengkap dan berhasil. Anda akan menjadi sangat efektif bila Anda menggunakan karunia-karunia rohani dan kemampuan-kemampuan Anda di bidang yang sesuai dengan kerinduan hati Anda dan dengan cara yang paling bagus mengekspresikan kepribadian dan pengalaman-pengalaman Anda. Semakin cocok hal-hal itu, semakin sukses Anda jadinya. Pokok untuk direnungkan. Tidak seorang pun bisa menjadi diri saya. Ayat untuk diingat dari 1 Petrus Pasal keempat Ayat 10 Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Pertanyaan untuk dipikirkan. Kemampuan pemberian Allah atau pengalaman pribadi yang manakah yang bisa saya berikan kepada kerja saya? Terima kasih telah menonton!